hai oke tinggal dua soal ya nomor 4 dan nomor 5 kemarin kita sudah kerjakan 1-3 ya jadi ini sudah hampir selesai ya soal latihan ulangan 45 paket 1 PSPS matematika untuk siswa kelas 5 yuk kita mulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali teman-teman di channel Rifat Fajrin belajar dan berbagi bersama sebelum mulai kita berdoa ya supaya kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat Oke udah berdoa ya kita lanjutkan ke latihan ulangan 45 paket 1 bagian C ya nomor satu maaf nomor 4 dan nomor 5 halaman 138 ya sudah siap ya bagi teman-teman yang ketinggalan atau belum lihat pembahasan soal sebelumnya bisa cek ya di playlist PSPS matematika kelas 5 di channel ini juga oke sekarang kita ke nomor 4 dia ibu menyumbangkan 40 pakaian kepada korban banjir karena pakaian yang ibu sumbangkan itu terdiri atas 8 kaos dewasa kemudian 12 kemeja dewasa kemudian ada enam celana panjang dan sisanya adalah pakaian anak-anak nah kita diminta untuk sajikan data tersebut dalam diagram lingkaran bagaimana cara mengerjakannya sudah saya tuliskan ya di sini ya sudah saya tuliskan ya di nomor 4 jadi ibu menyumbang 40 pakaian jadi kita harus tahu dulu ya ya disumbangkan kemudian itu apa aja ya tadi kaos dewasanya itu ada 8 kemeja dewasanya 12 celana panjangnya ada 6 nah pakaian anak-anak itu ternyata jumlahnya adalah 14 dari mana 14 dari 40 ya 40 40 pakaian yang disumbangkan 40.000 kita kurangi dengan ini semuanya kaos dewasa kemeja dewasa dan celana panjang ya jadi 40 kita kurangi dengan 8 tambah 12 tambah 6 ini 40 kurangi 26 itu sama dengan 14 nah setelah kita tahu jumlah ya masing-masing jenis pakaian yang ibu sumbangkan ada beberapa langkah untuk menggambar diagram lingkarannya ada dua langkah ya jadi langkah yang pertama ini adalah kita cari persentasenya masing-masing jenis pakaian tersebut ya jadi cara mencari persentasenya adalah seperti ini jadi kaos dewasa itu tadi yang dijumlahkan yang diketahui itu jumlahnya adalah 8 ya kita bagi dengan jumlah keseluruhan pakaiannya 8 per 40 kita kalikan 100% ya jadi kaos dewasa itu ada 20% ya jadi seperti ini 8 per 40 kali 100 ya ini jadi seperti ini seperti ini bisa kita coret ya bisa kita coret 8 bagi 4 itu 22 kali 10 itu sama dengan 20 ya lanjut kita cari kemeja dewasanya ya berapa persenannya ya berapa persen ini juga bisa kita coret ya ini nolnya kita coret 12 dibagi 4 itu sama dengan 33 kali 10 itu sama dengan 30 ya clear ya jelas ya kemudian celana panjangnya berapa persentasenya 6 6 ya dari 40 ya 6 per 40 kali 100% ini sama juga ya 14 kali 10 ya jadi dari sini 14 dibagi 40 kali 100% ini kita bisa coret juga ya 14 kali 10 140 dibagi 4 itu sama dengan 35 jadi persentase masing-masing jenis pakaian itu sudah kita dapatkan ya kaos dewasa itu persentasenya 20% kemeja dewasa itu 30% celana panjang itu 15% dan pakaian anak-anak 35% kemudian langkah yang kedua setelah kita mencari persentase itu kita cari besar sudutnya ya karena kita akan membuat diagram lingkaran ya jadi kita cari besar sudutnya jadi kita cari masing-masing besaran sudut untuk kaos dewasa kemeja dewasa celana panjang dan pakaian anak-anak cara mencarinya bagaimana ini bisa dengan cara seperti ini tadi ada 8 per 40 kali kan 360 derajat lagi mengapa 360 derajat karena lingkaran ini terdiri dari 360 derajat ya jadi 8 per 40 kali 360 derajat nah ini sama juga ya caranya ini kita bagi atau kita coret ya 36 dibagi 49 ya 99 kali 8 itu 72 jadi nanti besaran kaos dewasa ini adalah 72 derajat atau bisa juga kita gunakan dari persentase ini 20% ya 20 perseratus kali 360 derajat ini sama saja ya sama saja hasilnya yaitu 72 derajat ini seperti ini ini kita kita coret ya 2 kali 36 itu 72 kemudian untuk kemeja dewasa sama juga ya 12 per 40 kali 360 ya ini sama yang kita coret ini 9 kali 12 108 atau bisa juga dengan dari sini tadi 20% ya kalau ini kemeja dewasa di kemeja dewasa berarti 30 persen ya 30 per 100 kali 360 derajat ini juga bisa sama caranya seperti itu berarti cerah ini kita coret ya coret 3 kali 36 itu 108 ya sama juga ya ketemunya 108 kemudian lanjut celana panjang ini 6 per 40 ya oke 6 per 40 kali 360 derajat ini sama ketemunya 54 derajat kemudian makan anak-anak 14 per 40 kali 360 ya itu ketemunya 126 derajat oke besar sudutnya sudah ya persentase nya juga sudah kita tinggal gambar lingkarannya seperti ini jadi nanti diagram lingkaran seperti ini kaos dewasa kita tinggal masukkan aja nih 72 derajat jadi kita gunakan busur derajat ya kaos dewasa itu 72 derajat ini jadi persenannya adalah 20 persen kemudian ini ya separuh lingkaran itu 180 ya kitab kita gam kabungkan aja dengan kemeja dewasa ya 108 tambah 72 dengan 180 ini juga sama 54 derajat tambah jadi seperti ini kera-kera ya kalian boleh juga tidak sama persis dengan ini ya boleh urutannya boleh beda-beda tapi yang penting besaran sudutnya itu harus tepat ya yang jelas ini sih untuk pakaian anak itu besaran sudutnya adalah 126 derajat atau 35 persen ya kemudian kemeja dewasa nya itu 108 derajat ya atau 30 persen kaos dewasa nya itu 72 derajat atau 20 persen dan celana panjangnya itu 54 derajat atau 15 persen itu ya teman-teman ya Oh saya kera ini untuk yang nomor 4 kalau ada yang masih belum paham silahkan ulang kembali video ini ya di ulang dari awal tadi sekarang kita lanjutkan ke nomor 5 ya berikut adalah data kegemaran siswa kelima jadi ada empat jenis kegemarannya A3 ya musik olahraga membaca dan nilainya selain tiga kegemaran ini kemudian banyaknya siswa yang suka musik itu ada 12 orang kemudian yang suka olahraga itu 10 orang yang suka membaca itu enam orang dan lainnya itu ada 8 orang nah kita diminta untuk menyajikan data di atas dalam bentuk diagram batang nah ini mudah ya kalau untuk membuat diagram batang ini kita gampang ya secara langkah-langkahnya yang pertama kita adalah buat sumbu X dan sumbu Y nya buat sumbu X dan sumbu Y nya ya untuk sumbu Y nya ini kita buat banyaknya siswa kemudian untuk sumbu X nya ini adalah nama kegemarannya atau nama hobi ya seperti ini ya jadi disini paling banyak itu ada 12 disini saya saya buat sampai 13 ya jadi kita sesuaikan ini jaraknya satu-satu aja ya karena masih cukup kecil ya angka-angkanya ya kalau sampai ratusan ini baru kita bikin skala ya bikin skala kalau hanya 12 ya bisa seperti ini ya jadi untuk yang musik ini disukai oleh 12 orang siswa kemudian untuk membaca ini ada 6 orang siswa ya di lurus kemudian selain ketika hobi ini lain-lainnya ini ada 8 orang siswa yang memiliki hobi selain tiga jenis hobi ini jadi seperti itu ya jadi seperti inilah diagram kegemaran siswa kelas 5 ya kalian silahkan buat dengan penggaris ya jangan lupa agar hasilnya bisa rapi begitu ya mungkin itu dulu ya temen-temen untuk pembahasan kali ini kita sudah selesai untuk latihan latihan ulangan 45 paket 1 ya yang belum selesai ini mungkin ya untuk pemecahan masalahnya kita sampaikan pada video berikutnya itu dulu ya temen-temen ya semoga bermanfaat jangan lupa berdoa setelah selesai belajar ya tetap semangat belajar dan tetap membantu orang tua di rumah ya semampu kalian sebisa kalian Oke sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati